Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wasalamu ala ashirafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurahli sadari wa yasirli amri Wa hlulu akdata milisani yafkahu kaulih Amma ba'dud Baiklah untuk pertemuan kita yang kelima ini Kita akan membahas tentang fikir ibadah Yang berhubungan dengan sholat fardu Untuk materi sholat fardu ini Sengaja kemarin saya buatkan kisioner Atau saya minta kepada mahasiswa Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan Yang berhubungan dengan sholat fardu Dari beberapa pertanyaan yang saya pilih Yang saya filter itu yang berhubungan dengan sholat fardu Sudah saya rangkum Dan sudah saya masukkan ke dalam Materi yang kelima ini Jadi nanti beberapa materi akan saya munculkan Pertanyaan dari beberapa teman kalian Beberapa pertanyaan lainnya itu yang berhubungan dengan Materi-materi yang selanjutnya Seperti menjama kosor, sholat Kemudian Hal-hal yang keluar dari konteks pembahasan sholat fardu Baik Sholat fardu kita akan bahas yang pertama kali Dari waktu sholat Untuk waktu sholat ini Diriwayatkan dalam hadis bahwa Malaikat Jibril Mendatangi Rasulullah SAW Kemudian mengajarkan Kapan waktu awal sholat Dan kapan waktu akhirnya Dalam hadis ini dijelaskan Hadis yang direwayatkan oleh Ibn Abbas disini Bahwa Nabi Muhammad SAW Diimami oleh Pernah mengimamiku Jibril AS Pernah mengimamiku Di sisi kaabah dua kali Nah Ini yang saya merahkan adalah Waktu-waktu yang kita bahas ya Misalnya yang pertama Pertama kali Ia sholat zuhur Ketika bayang-bayang Seperti tali sandal Fasolat zuhurah Fil awal Fil ulah Nah disini Waktu yang pertama kali Hari pertama Malaikat Jibril mengajarkan Sholat Kapan waktu sholat itu Masuk Untuk waktu zuhur itu Fasolat zuhurah Fil ulah Min humahina Kan al-fai Mislah syirok Al-fai Mislah syirok Ini maksudnya adalah Bayang-bayang Seperti tali sandal Kalau misalnya kita Lihat Maksud Bayang-bayang Seperti tali sandal Ini adalah istilah Maksudnya itu Ungkapan Seakan-akan Bayang-bayang Yang ada Ketika berada Matahari Berada di atas Berada di atas Di tengah-tengah Seperti itu Kemudian Bayangan lainnya itu Seperti Hanya keluar sedikit Hanya keluar sedikit Itu seakan-akan Itu bagian dari sandal Seperti tali sandal Yang ada Yang Apa Bagiannya itu Dekat dengan sandal Saking Apa Menunjukkan bahwa Ada bayangan sedikit itu Menunjukkan Matahari itu Sedang lengser sedikit Ke arah Barat Nah itu yang dimaksud dengan Bayang-bayang Seperti tali sandal Kemudian Di waktu yang keduanya Di hari yang keduanya Di hari yang keduanya Malaikat Jibril Menjelaskan Kapan waktu sholat Zuhur yang akhir Waktu akhir untuk sholat Zuhur itu adalah Ketika Bayangan sesuatu Sebagaimana aslinya Persis untuk Waktu sholat asar kemarin Nah Sebelum waktu asar masuk Itu adalah Waktu akhir Untuk sholat zuhur Disini dijelaskan Bahwa waktu sholat asar Masuk itu Ketika Bayangan sesuatu Sebagaimana aslinya Ketika bayangan kita Berdiri Kemudian ada Kelihatan Di sinari matahari Kelihatan Bayangan kita itu Seperti Ukuran tubuh kita Itu adalah Waktu asar Ini untuk Waktu sholat zuhur Kemudian Waktu sholat asar Yaitu Kemudian Ia sholat asar Ketika bayangan Sesuatu Seperti benda aslinya Seperti yang saya jelaskan Tadi Ketika ukuran Tubuh kita Misalnya Satu setengah Meter Kemudian Bayangan kita Juga panjangnya Itu sama Satu setengah meter Maka itu Waktu Masuk sholat asar Waktu akhir Untuk sholat asar Adalah Lalu Lalu Sholat asar Ketika bayangan Setiap sesuatu Dua kali Dari benda aslinya Nah Waktu akhir Untuk sholat asar Ketika bayangan Kita itu Dua kali Dari ukuran kita Kalau misalnya Ukuran tubuh kita Adalah Satu setengah meter Maka Dua kalinya Adalah Tiga meter Itu adalah Waktu akhir Untuk sholat asar Untuk sholat maghrib Waktu awalnya Yaitu Ketika sholat maghrib Kemudian sholat maghrib Ketika matahari terbenam Dan orang-orang Yang berpuasa Berbuka Matahari terbenam Itu waktu Masuk sholat maghrib Dan waktu Untuk berbuka puasa Nah Bagaimana dengan Akhir waktu sholat maghrib Waktu sholat maghrib Di sini Tidak dijelaskan Kapan akhirnya Karena di dalam Hadis ini Kemudian Ia sholat maghrib Sebagai mana Waktu yang lalu Dan tidak dijelaskan Kapan akhir Dari sholat maghrib Nah Ulama Berbeda pendapat Tentang akhir Dari sholat maghrib Ini akan tetapi Pendapat jumhur Mengatakan Akhir dari sholat maghrib Adalah Ketika Mega-mega Warna merah Yang ada di langit Itu Sudah hilang Nah Ini perlu Perlu diingat Perlu di fahami juga Karena Waktu sholat maghrib Itu sangat sedikit Ketika kita dalam Perjalanan Ketika masuk Waktu maghrib Diusahkan Langsung mencari masjid Karena kita tidak Memungkinkan Untuk Kalau tidak Memungkinkan Untuk sampai rumah Atau sampai ketujuan Lebih baik Kenapa Lebih baik kita cari Musolat Atau masjid terdekat Untuk menunaikan sholat maghrib Karena waktu sholat maghrib Itu sangat singkat sekali Jarak antara Jarak antara matahari terbenam Sampai hilangnya Syafakul Ahmar Syafakul Ahmar Itu adalah Mega-mega Warna Merah-merah Yang ada di langit Itu ya Sampai itu Benar-benar hilang Itu maka Sudah hilang Sudah selesai Waktu sholat maghrib Itu Waktunya Tidak terlalu lama Jadi Ini perlu diperhatikan Kemudian untuk sholat Isya Sholat Isya itu dimulai Ketika Kemudian sholat Isya Ketika warna merah Di langit Hilang Ini yang saya maksud tadi Mega-mega Yang atau warna-warna Merah Yang ada di langit Di Ufuk barat Tentunya ya Itu kalau misalnya sudah hilang Maka selesai Waktu sholat maghrib Dan mulai Masuk Waktu sholat Isya Kemudian Akhir dari sholat Isya Adalah Lalu sholat Isya Yang akhir Ketika telah berlalu Sepertiga waktu malam Kemudian Waktu sholat Subuh Waktu sholat subuh itu Awalnya adalah Ketika fajar terbit Dan makanan Menjadi haram Bagi orang-orang Yang berpuasa Waktu sholat Waktu sholat subuh ini Yaitu ketika Fajar terbit Fajar terbit ini Yaitu Kalau misalnya kita Perhatikan Di ufuk timur Ketika waktu subuh itu Untuk daerah Yang memang Kelihatan Sampai ke tempat Terbitnya matahari Yang tidak terhalangi Oleh bangunan Itu biasanya kelihatan Atau Kalau teman-teman Yang suka mendaki gunung Ketika Matahari sudah Mau mulai terbit Mungkin Sekitar jam limaan itu Itu ada Semacam Sinar warna putih Yang ada di Ufuk timur Yang bentuknya itu Mendatar Seperti ini Seperti itu Itu namanya Fajar sodik Fajar sodik itu adalah Waktu masuknya Sholat subuh Waktu masuknya Sholat subuh Itu warnanya Biasanya putih-putih Kelihatan putih-putih Nah Ada Fajar sodik Dan ada juga Fajar kazib Fajar kazib itu adalah Kalau Fajar sodik itu Yang dikatakan Ini yang benar Fajar yang sebenarnya Kalau misalnya Fajar kazib itu Fajar yang Menipulah istilahnya itu Dia seakan-akan Fajar sodik Padahal dia bukan Itu yang Kalau misalnya Kita lihat sekarang itu Mungkin Istilah lainnya itu adalah Milky Way Kalau kita perhatikan Untuk Biasanya kelihatan Untuk Yang berada di Tadi yang mungkin Berada di tempat yang tinggi Ya Ngelihat ke ufuk timur Di ufuk timur itu Biasanya Kalau misalnya Fajar sodik Itu bentuknya itu Mendatar Karena memang Mataharinya itu Sinarnya itu kan Mendatar gitu Nanti kelihatannya Dari bawah Nah Kalau Fajar kazib Itu sinarnya itu Ke atas Kalau kalian pernah Melihat Milky Way Ya Kayak Gumpalan-gumpalan Bintang-bintang gitu Itu kan Bentuknya itu kan Ke atas Atau agak Agak miring gitu Tidak mendatar Nah itu yang disebut Dengan Fajar kazib Nah Itu perbedaan Antara Fajar sodik Dan Fajar kazib Itu adalah Fajar sodik itu adalah Waktu masuk Sholat subuh Kemudian Sholat subuh Ketika Waktu akhir Untuk sholat subuh Yaitu ketika Matahari Telah merekah Menyinari Bumi Kalau misalnya Matahari Sudah kelihatan Warnanya Sudah Sudah Kuning-kuning Sudah Kena Bumi Nah itu Sudah kelihatan Itu waktu Akhir Dari Sholat Subuh Ini untuk Waktu sholat Sudah Kemudian kita Masuk ke Syarat Wajib Sholat Syarat Wajib Sholat Ini yaitu Ketika Seseorang Sudah Memenuhi Syarat-syarat Ini Maka Sholatnya Itu Wajib Hukumnya Yang pertama Yaitu Agama Islam Sholat Orang yang Non-Muslim Itu tidak Diterima Walaupun Dia Ikut Misalnya Ada orang Yang mau Belajar Sholat Ada orang Yang mau Belajar Agama Islam Dia mau Mengenal Islam Lebih Jauh Dia ikutan Sholat Seperti Kita Sholat Sholat Dia sholat Seperti Kita Tapi Sholatnya Itu Tidak Dianggap Sebagai Ibadah Kenapa Karena Dia Belum Menyebutkan Dua kalimat Shahadat Belum Beragama Islam Tapi Kalau Dia sudah Beragama Islam Sudah Menyebutkan Dua kalimat Shahadat Maka Dia Sudah Menjadi Hamba Allah Yang Mukallaf Mukallaf Itu Adalah Hamba Allah Yang Sudah Memiliki Hak Dan Kewajiban Terhadap Allah Dia Memiliki Kewajiban Untuk Menyembah Allah Dengan Berbagai Macam Ibadah Yang Diwajibkan Dan Dia Memiliki Hak Tertentu Yang Sudah Ditentukan Oleh Agama Kita Kemudian Yang Kedua Balik Balik Adalah Batasan Seseorang Batasan Usia Batasan Waktu Seseorang Menjadi Hamba Allah Yang Mukallaf Untuk Laki-laki Biasanya Pada Umumnya Ketika Dia Sudah Mengalami Mimpi Basah Mimpi Basah Itu Adalah Batasan Usia Batasan Waktu Ketika Dia Sudah Mengalami Mimpi Basah Maka Dia Sudah Termasuk Hamba Allah Yang Mukallaf Sedangkan Untuk Perempuan Ketika Dia Sudah Menstruasi Maka Dia Sudah Masuk Kategori Hamba Allah Yang Mukallaf Yang Sudah Diberi Kewajiban Untuk Menunaikan Ibadah Sholat Kemudian Yang Ketiga Adalah Berakal Berakal Disini Tentu Orang Yang Tidak Berakal Seperti Orang Gila Itu Tidak Memiliki Kewajiban Untuk Sholat Sekarang Masuk Ke Syarat Sahnya Sholat Yang Pertama Yaitu Mengetahui Masuk Waktu Sholat Kalau Belum Tahu Kita Kapan Waktu Masuk Sholat Itu Belum Sah Kalau Misalnya Belum Masuk Waktunya Sholat Sholat Zuhur Jam Sembilan Sudah Sholat Zuhur Kan Itu Belum Tidak Sah Sholat Karena Belum Masuk Waktu Sholat Waktu Sholat Tadi Yang Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Kalau Sekarang Saya Rasa Sudah Kita Sudah Tidak Merlukan Perhatikan Yang Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Kalau Dulu Memang Orang Belum Secanggih Seperti Sekarang Sekarang Di HP Sudah Banyak Pengingat Aplikasi Yang Mengingatkan Waktu Sholat Sudah Banyak Dan Insyaallah Perhitungannya Sudah Akurat Kenapa Karena Itu Sudah Sudah Banyak Penelitian Penelitian Yang Memprediksi Waktu Sudah Ada Jadi Insyaallah Akuratnya Tingkat Keakuratannya Tinggi Yang Kedua Bersih Dari Hadas Kecil Dan Hadas Besar Hadas Kecil Dan Hadas Besar Ini Berbeda Dengan Najis Hadas Itu Adalah Kondisi Seseorang Saya Berhadas Kecil Ketika Saya Kentut Itu Artinya Saya Sudah Berhadas Kecil Ketika Saya Setelah Buang Air Baik Itu Buang Air Kecil Maupun Besar Itu Saya Sudah Berhadas Kecil Bersih Dari Hadas Kecil Yaitu Dengan Berwudu Sedangkan Hadas Besar Ketika Kedalam Kondisi Junub Maka Untuk Menghilangkan Hadas Besarnya Yaitu Dengan Mandi Mandi Junub Atau Mandi Jinabah Bersih Dari Hadas Kecil Dengan Cara Berwudu Atau Tayamum Sedangkan Bersih Dari Hadas Besar Itu Dengan Mandi Junub Atau Jinabah Ini ada Pertanyaan Kemarin Tentang Perihal Wudu Perempuan Assalamualaikum Pak Izin Bertanya Kalau Misalnya Kami Para Perempuan Biasanya Untuk Wudu Di Tempat Umum Istilahnya Itu Seperti Kadang Tempat Berwudu Itu Bercampur Dengan Lawan Jenis Jadi Terkadang Karena Tidak Fokus Untuk Wudu Sendiri Mungkin Ada Beberapa Bagian Yang Belum Sempurna Apakah Itu Mempengaruhi Sahnya Kami Dalam Sholat Atau Tidak Kalau Mempengaruhinya Tentu Karena Ketika Wudu Itu Tidak Sempurna Tidak Sah Pula Sholat Karena Sholat Sholat Itu Bersuci Tadi Yaitu Dengan Cara Berwudu Salah Satunya Atau Bertayamum Nah Kondisi Yang Seperti Ini Yang Memang Sering Kita Temukan Sekarang Apalagi Untuk Teman Teman Kita Akhuat Yang Melaksanakan Sholat Di Tempat Umum Seperti Yang Sering Kita Temukan Itu Biasanya Di Mall Tempat Wudu Tempat Musolat Berada Di Paling Pojok Bawah Ujung Kemudian Wudu Sedikit Dibatasi Cuma Satu Dua Dan Itu Pun Dicampur Ini Mirisnya Karena Memang Ya Itulah Itu kan Tempat Umum Yang Memang Bukan Dimiliki Atau Dikelola Oleh Orang Muslim Kalau Misalnya Muslim Itu Berjaya Dia Membangun Mall Tentu Dia Akan Perhatikan Sholat Dengan Baik Tempat Sholat Sholat Juga Diperhatikan Dijaga Kebersihan Nah Untuk Menziasati Hal Seperti Ini Maka Kita Yang Akan Bepergian Tentunya Untuk Teman Teman Perempuan Ini Harus Pertama Kali Disiapkan Adalah Wudhu Dan Memang Harus Benar Benar Dijaga Sampai Setelah Sholat Kalau Misalnya Memang Mau Bepergian Dan Waktu Sholat Sebentar Lagi Kalau Bisa Ditahan Ditahan Dulu Setelah Sholat Baru Bepergian Kalau Misalnya Dalam Kondisi Seperti Ini Dia Memang Lagi Mainnya Itu Kemal Kalau Bisa Wudhunya Itu Dijaga Wudh Dijaga Itu Bisa Dengan Salah Satunya Seperti Menutupi Apa Pakai Kos Kaki Atau Tangannya Juga Jangan Sampai Tersuntuh Oleh Lewan Jenis Biar Wudhunya Tetap Terjaga Agar Terhindar Dari Hal Yang Seperti Ini Karena Memang Tidak Dapat Kita Nafikan Hal Yang Seperti Ini Kadang Melugikan Kita Tentunya Tapi Mau Nggak Mau Seperti Itu Konsekuensinya Yang Ketiga Bersih Dari Najis Najis Itu Berbeda Dengan Hadas Tadi Saya Jelaskan Sudah Hadas Kalau Najis Itu Seperti Percikan Air Kencing Itu Salah Satu Najis Dalam Satu Riwayat Hadis Yang Dalam Maknanya Itu Dijelaskan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Bahwa Sebagian Besar Dari Umat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Disiksa Dikuburnya Itu Karena Dia Tidak Memperhatikan Tentang Air Kencingnya Jadi Kotorannya Najis Melekat Kepakaian Kemudian Sholat Itu Sesuatu Yang Najis Dan Diriwayat Dalam Hadis Itu Digambarkan Oleh Rasulullah Bahwa Di Dalam Kuburnya Dia Disiksa Maka Ini Harus Kita Perhatikan Juga Untuk Najis Selanjutnya Menutup Awrat Salah Satu Yang Saya Ingin Sekali Sampaikan Saya Pernah Dulu Waktu Saya Sholat Di Masjid Kampus UGM Sholat Jumat Waktu Itu Saya Ingat Sekali Saya Waktu Itu Di Depan Saya Ada Makmum Yang Ketika Khutbah Itu Saya Sudah Memperhatikan Ini Kalau Misalnya Dia Tidak Memperhatikan Ini Maka Sholat Itu Tidak Sah Kenapa Waktu Itu Kondisi Dia Maka Baju Yang Sangat Pendek Biasa Kalau Misalnya Untuk Teman Teman Laki Laki Yang Maka Bajunya Baju 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 Yang Pendek Terus Celananya Itu Yang Cuma Sampai Pinggang Di Bawah Pinggang Malahan Itu Kan Tentu Ketika Dalam Keadaan Ruku Apalagi Sujud Itu Kebuka Aurat Di Belakangnya Itu Saya Kemarin Yang Di UGM Itu Saya Perhatikan Ini Kalau Mengingatkan Saudara Seiman Waktu Itu Saya Setelah Selesai Hudbah Ketika Sudah Siap Mau Sholat Saya Minta Ke Teman Yang Disamping Untuk Minjamkan Jaket Kemudian Saya Panggil Yang Di Depan Saya Ingatkan Itu Bajunya Terlalu Pendek Nanti Takutnya Aurat Terbuka Silahkan Ditutup Dengan Jaket Waktu Itu Saya Sarankan Ditutup Dengan Jaket Seperti Itu Untuk Minimalisir Ada Usaha Untuk Untuk Seperti Itu Jadi Dia Harapan Saya Yang Di Depan Saya Tadi Tahu Bahwa Kondisi Yang Seperti Itu Tidak Pantas Pakaian Seperti Itu Tidak Pantas Dipakai Untuk Sholat Tolong Perhatikan Untuk Teman Teman Terutama Laki Laki Biasanya Memang Yang Celananya Itu Model Model Sekarang Celananya Itu Yang Kadang Sampai Melorot Melorot Mungkin Ada Yang Pernah Melihat Bajunya Yang Melorot Melorot Celananya Melorot Melorot Kebawah Sampai Hampir Kelihatan Pantatnya Terus Bajunya Juga Yang Pendek Pendek Kayak Baju Baju Perempuan Yang Kelihatan Udel Udel Kayak Gitu Macem Model Sekarang Ini Tolong Perhatikan Kalau Misalnya Tidak Mungkinkan Untuk Dipakai Untuk Sholat Lebih Baik Jangan Selanjutnya Niat Niat Untuk Sholat Kemudian Tertip Urutan Sholat Tentu Tidak Berbicara Dengan Orang Lain Jangan Sampai Ketika Sholat Berbicara Berkomunikasi Tidak Banyak Gerakan Selain Gerakan Sholat Nah Ini Ada Perbedaan Pendapat Juga Tentang Hal Ini Ada Yang Batasin Tiga Kali Gerakan Itu Tidak Boleh Lebih Dari Tiga Kali Gerakan Yang Jelas Gerakan Gerakan Lain Yang Memang Tidak Dibutuhkan Ketika Sholat Itu Harus Dihindarkan Tidak Makan Dan Tidak Minum Nah Rukun Sholat Sekarang Kita Bahas Ke Rukun Sholat Yang Pertama Yaitu Niat Niat Sholat Ada Yang Meletakkan Niat Itu Ada Yang Melafazkannya Ada Juga Yang Ketika Allahu Akbar Ketika Allah Itu Hatinya Sudah Membacakan Niat Itu Boleh Boleh Dilafazkan Juga Sebelumnya Ada Pendapat Yang Mengatakan Seperti Itu Ketika Dilafazkan Itu Benar Benar Mantap Rasanya Boleh Yang Seperti Itu Juga Tidak Masalah Itu Hanya Perbedaan Masalah Furu'iyah Itu Tidak Pengaruhi Hukum Kemudian Takbir Ratul Ihram Allahu Akbar Ketika Takbir Ratul Ihram Yang Namanya Takbir Itu Allahu Akbar Itu Takbir Ihram Itu Adalah Maksudnya Mengharamkan Segala Hal Yang Tidak Termasuk Hubungan Tidak Termasuk Dalam Gerakan Atau Doa Da'al Salat Maksudnya Itu Ketika Allah Akbar Semuanya Menjadi Haram Makan Tadi Haram Bicara Dengan Orang Lain Jadi Haram Apapun Itu Menjadi Haram Kecuali Ibadah Salat Tadi Diselesaikan Sampai Akhir Itu Maksud Dari Ihram Berdiri Bagi Yang Mampu Kemudian Membaca Surah Al-Fatihah Setiap Rakaat Ada Pertanyaan Disini Dahulu Imam Masjid Di Daerah Saya Ketika Memimpin Salat Fardu Bacaan Basmalah Dibaca Keras Tetapi Belakangan Ini Basmalah Dibaca Pelan Hampir Tidak Terdengar Oleh Makmum Pertanyaan Saya Apakah Ada Hukum Terkait Aturan Bacaan Basmalah Secara Keras Ataupun Pelan Dalam Solat Fardu Terima Kasih Ini Juga Masalah Masalah Furu Ihah Yang Sangat Sering Ditanyakan Ya Mungkin Tapi Ini Bukan Masalah Yang Sangat Masalah Yang Besar Sehingga Tidak Perlu Dibesar Besarkan Karena Ulama Kita Berbeda Pendapat Dalam Hal Ini Semuanya Memiliki Dalilnya Masing Masing Ini Juga Pembahasannya Terkait Dengan Hukum Membaca Surah Al-Fatihah Bagi Ma'um Oke Disini Untuk Membaca Surah Al-Fatihah Bagi Ma'um Menurut Madhab Hanafi Tidak Membaca Apapun Cukup Mendengarkan Atau Diam Jadi Ketika Kita Menjadi Ma'um Imam Membaca Al-Fatihah Dan Membacakan Surah Pendeknya Maka Kita Hanya Cukup Mendengarkan Kenapa Dari Diriwayatkan Doleh Ibn Abbas Ketika Nabi Muhammad Menjadi Imam Kemudian Di belakangnya Ma'um Ada Beberapa Orang Sahabat Itu Yang Menjadi Ma'um Membaca Surat Juga Kemudian Turunlah Ayat Dan Ketika Dibacakan Al-Quran Maka Dengarkanlah Dan Diamlah Istami'u Itu Artinya Diam Dengan Saksama Memperhatikan Dengan Saksama Kalau Ini Dari Kata Dari Kata Samia Yang Artinya Mendengar Kalau Misalnya Isma Dengarkan Itu Artinya Kita Cuma Dengar Tapi Kita Memperhatikan Dengan Saksama Tapi Kalau Istami'u Artinya Kita Mendengar Dengan Saksama Kemudian Kita Memperhatikan Baik-baik Itu Yang Dimaksud Dengan Istami'u Dalam Ayat Ini Kalau Menurut Maghavah Nafi Makmum Tidak Membaca Apapun Cukup Mendengarkan Kenapa Karena Juga Kiro'atul Makmum Kiro'atul Imam Jadi Baliknya Jadi Bacaan Saya Lupa Ini Hadisnya Itu Apa Kebalik Saya Lupa Yang Makananya Bahwa Kiro'ah Dari Imam Itu Juga Adalah Kiro'ah Makmum Hukum Jadi Makmum Itu Walaupun Tidak Baca Sudah Diwakili Oleh Imam Menurut Mata Malikiyah Dan Hanabilah Tidak Wajib Membaca Al-Fatihah Walau Di Solat Syriah Dan Jahriah Solat Syriah Itu Solat Yang Tidak Dibaca Dengan Keras Suaranya Oleh Imam Kalau Misalnya Solat Maghrib Isya Dan Solat Subuh Itu Solat Jahriah Yang Dibaca Al-Fatihah Dengan Keras Kalau Misalnya Syriah Itu Solat Yang Zuhur Dan Solat Yang Asar Nah Dalam Dua Solat Ini Tidak Wajib Membaca Al-Fatihah Menurut Madhab Malikiyah Dan Hanabilah Akan Tetapi Hukumnya Mustahab Atau Lebih Dicintai Lebih Baik Dibaca Di Solat Yang Syriah Yaitu Solat Zuhur Dan Solat Asar Mankana Lahu Imam Fakira Atul Imam Lahu Kira Atun Nah Ini Yang Saya Maksud Tadi Hadis Rasulullah Barang Siapa Yang Di Imami Maka Bacaan Solat Bacaan Bacaan Si Imam Tadi Adalah Bacaan Bagi Makmum Sedangkan Madhab Syafi'iyah Menurut Pandangan Syafi'iyah Untuk Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Itu Hukumnya Wajib Membaca Al-Fatihah Di setiap Solat Itu Maksudnya Di setiap Rukaat Nya Juga Karena Berdasarkan Dalil Kaulun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam La Solat Aliman Alam Yakra Bifatihah Til Kitab Wa Kaulun Sallallahu Alayhi Wasallam La Tujiz Al-Sallah La Yakra Ul Rajul Fih Bifatihah Til Kitab La Solat Aliman Al-Yakra Bifatihah Al-Kitab Artinya Tidak Terhitung Sebagai Solat Bagi Yang Tidak Membaca Fatiha Til Kitab Yaitu Al-Fatiha La Tujiz Il-Sallah Tidak Dianggap Sah Istilahnya Solat Yang Layak Rau Rajul Yang Tidak Dibaca Al-Fatiha Seperti Itu Ini Tentang Pembahasan Al-Fatiha Tadi Sedangkan Membaca Basmalah Membaca Basmalah Itu Menurut Mazhab Hanafi Dan Maliki Itu Yang Namanya Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Itu Tidak Termasuk Dari Tidak Termasuk Bagian Dari Al-Fatiha Maka Tidak Dibaca Dalam Mazhab Hanafi Dan Maliki Sedangkan Mazhab Syafi'i Mengatakan Bahwa Basmalah Itu Bagian Dari Al-Fatiha Maka Dia Dibaca Yang Yang Mana Yang Benar Semuanya Benar Karena Semuanya Ada Dalil Yang Salah Adalah Yang Tidak Mau Sholat Itu Aja Kemudian Selanjutnya Rukun 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 Kemudian Iktidal Iktidal Bangun Dari Rukun Nah Jika Imam Membaca Kunut Ada Pertanyaan Lagi Jika Imam Membaca Kunut Apakah Mak Memboleh Tidak Membaca Kunut Kunut Pun Pun Masalah Furu Iyah Dia Itu Hukumnya Sunnah Kalau Misalnya Kita Sampai Bertengkar Gara Gara Masalah Yang Sunnah Yang Furu Iyah Seperti Ini Maka Kita Sudah Melakukan Hal Yang Haram Hal Haram Itu Adalah Memutuskan Talis Silaturahim Cuma Gara Gara Kunut Kok Sampai Apa Sampai Memutuskan Talis Silaturahim Itu Yang Salah Kalau Misalnya Imam Sholat Membaca Kunut Makmumnya Seperti Apa Makmumnya Ikut Kunut Tidak Masalah Itu Lebih Baik Kenapa Karena Ini Masalah Masalah Furu Iyah Takutnya Nanti Ketika Setelah Sholat Malah Disenggol Sama Makmum Yang Disampingnya Kok Tadi Tidak Baca Kunut Ini Kenapa Misalnya Takutnya Seperti Itu Ini Khususnya Untuk Teman Teman Yang Ketika Sholat Subuh Berada Di Tempat Yang Lain Yang Tidak Sesuai Dengan Madhat Dia Yang Sebelumnya Tidak Kunut Tapi Ternyata Tempat Itu Kunut Tidak Masalah Itu Lebih Baik Untuk Menghilangkan Perbedaan Menghindari Pertikaian Nah Untuk Masalah Kunut Ini Sudah Dibahas Juga Dalam Perbedaan Pendapat Ulama Untuk Imam Shafi'i Untuk Madhat Shafi'i Yang Mengatakan Bahwa Kunut Itu Hukumnya Sunnah Untuk Kunut Menurut Madhat Hanafi'ah Membaca Kunut Di Sholat Witir Sebelum Ruku Jadi Hanafi'ah Itu Mengatakan Kunut Itu Cuma Di Sholat Witir Bukan Di Sholat Subuh Dan Melaksanakan Membaca Doa Kunut Sebelum Ruku Karena Ada Dua Riwayat Yang Semuanya Itu Benar Ada Yang Membaca Doa Kunut Sebelum Ruku Dan Ada Yang Setelah Ruku Kalau Menurut Madhat Malikiyah Membaca Kunut Subuh Itu Afdol Sebelum Ruku Dibaca Dengan Sir Atau Dibaca Dengan Pelan Tidak Tidak Angkat Suara Dan Boleh Angkat Tangan Boleh Angkat Tangannya Karena Yang Dalam Hadis Juga Yang Dalam Pertengahan 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 Akhir Bulan Suci Ramadhan Itu Juga Ada Riwayat Dan Hadis Kemudian Madhab Hanabilah Mengatakan Bahwa Membaca Kunut Itu Disolat Witir Setelah Ruku Sama Seperti Madhab Hanafiyah Nah Itu Untuk Doa Kunut Yang Subuh Atau Doa Kunut Yang Witir Ada Kunut Selain Kunut Nazilah Kunut Nazilah Nazilah Adalah Peristiwa Atau Bencana Yang Terjadi Bagi Umat Muslim Hanafiyah Syafiyah Dan Hanabilah Mengatakan Bahwa Membaca Kunut Tadkala Terjadi Musibah Besar Terjadi Musibah Besar Bagi Umat Muslim Maka Dibacakan Kunut Ini Dulu Di Riwayat Riwayatnya Itu Bahwa Ketika Agama Islam Mulai Tersebar Ke Beberapa Beberapa Bagian Jazirah Arab Dulu Datang Sebuah Suatu Kaum Mengatakan Bahwa Di desa Kami Banyak Yang Sudah Masuk Agama Islam Kami Minta Ditambah Dikirimkan Da'i-da'i Untuk Mengajarkan Ketika Dikirimkan Da'i-da'i Kesana Ke Satu Kabilah Itu Ke Desa Tersebut Ternyata Di Tengah Jalan Da'i-da'i Utusan Rasulullah Tadi Itu Dibunuh Nah Ketika Sholat Nabi Muhammad Sallallahu Malaika Jibril Bahwa Da'i Yang Dikirimkan Ke Kaum Tersebut Mati Dibunuh Oleh Kaum Tersebut Karena Mereka Memang Niatnya Untuk Menghancurkan Umat Islam Waktu itu Membunuh Umat Muslim Ketika Ketika Mendengarkan Kabar Itu Rasulullah Sallallahu Dalam Sholat Membaca Kunut Nah Inilah Kunut Yang disebut Kunut Nazilah Kunut Dalam Doa Rasulullah Sallallahu Membaca Kunut Dan Rasulullah Mendoakan Yad'u'ala Qawmin Yad'u'ala Itu Mendoakan Keburukan Bagi Kaum Yang Orang Orang Yang Sudah Membunuh Tadi Disebutkan Beberapa Namanya Itu Rasulullah Berdoa Untuk Keburukan Orang-orang Yang Melakukan Pembunuhan Tadi Nah Ini Terjadi Selama Satu Bulan Sampai Satu Bulan Itu Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menugur Nabi Muhammad Bahwa Dalam Ayatnya Itu Dalam Surah Al-Baqarah Jadi Tidak Tidak Ada Ini Bagian Untuk Menghukum Mereka Itu Bukan Tugasmu Artinya Secara Umum Seperti Itu Itu Tugasnya Allah Jadi Setelah Ayat Itu Turun Kemudian Rasulullah S.A.W. Menghentikan Membaca Kunud Nazilah Ini Setelah Satu Bulan Berhenti Membaca Kunud Nazilah Seperti Itu Diganti Dengan Kunud Yang Biasa Yaitu Allah Doa Doanya Itu Menjadi Doa Doa Yang Baik Seperti Itu Kalau Menurut Mata Malikiyah Tentang Kunud Nazilah Ini Hukumnya Itu Makruh Selain Kunud Subuh Jadi Menurut Malikiyah Itu Tidak Tidak Hukum Membaca Kunud Nazilah Ini Hukumnya Itu Makruh Dulu Pernah Kalau Saya Dulu Waktu Kejadian Tahun 2010 Tahun 2014 Atau 2013 Kalau Dulu Yang Mungkin Kalian Pernah Dengar Istilah Robah Robah Di Mesir Itu Dulu Banyak Umat Muslim Yang Dibunuh Juga Disana Ketika Saat Itu Difatwakan Oleh Mufti Mesir Untuk Membaca Doa Kunud Nazilah Ketika Sholat Waktu Itu Sempat Terjadi Berapa Minggu Atau Sampai Hitungan Bulan Itu Ya Itu Pernah Saya Alami Ketika Di Mesir Dulu Dukun Sholat Selanjutnya Yaitu Dua Sujud Dua Sujud Kemudian Duduk Iftiraj Antara Dua Sujud Duduk Tashahud Akhir Itu Salah Satu Rukun Juga Kemudian Tashahud Akhir Membaca Syahadat Di Tashahud Akhir Itu Salah Satu Rukun Nah Kemudian Salawat Ibrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Atau Allahumma Salli Ala Muhammad Itu Juga Bisa Boleh Pakai Sayyidina Boleh Tidak Sama Sama Boleh Yang Tidak Boleh Itu Ya Berbicara Ketika Salat Itu Tidak Boleh Kemudian Salam Dan Dilakukan Secara Tertib Nah Ada Pertanyaan Tentang Masbuk Ada Beberapa Pertanyaan Yang Saya Yang Berhubungan Dengan Makmum Yang Masbuk Nah Ini Salah Satunya Bagaimana Hukumnya Jika kita Ragu Dalam Salat Tentang Jumlah Rukaat Saat Kita Mempunyai Dua Pilihan Antara Menambah Atau Tidak Contoh Saat Ruku Bisa Dihitung Satu Rukaat Atau Harus Baca Surah Al-Fatiha Baru Terhitung Satu Rukaat Maksudnya Gini Ketika Salat Imam Dan Jemaahnya Sudah Ruku Kemudian Kita Baru Datang Baru Datang Kemudian Kita Ruku Ikut Ruku Apakah Ikut Ruku Terhitung Satu Rukaat Nah Kalau Kita Melihat Di Dalam Hadis Bahwa Faman Ad Ruka Ruku Fakod Ad Ruka Ruka Barang Siapa Yang Dapat Mengikuti Ruku Maka Dia Sudah Terhitung Satu Rukaat Jadi Dia Tidak Perlu Mengulang Jadi Parameternya Adalah Ngikut Ruku Tapi Rukunya Siapa Nah Ini Perlu Diperhatikan Ruku Itu Ketika Kita Sholat Ruku Imam Kan Tentu Lebih Dahulu Daripada Makmum Jadi Ketika Kita Dalam Kondisi Ruku Kita Mau Ikut Sholat Tolong Perhatikan Benar-benar Jangan Sampai Ketika Kita Ruku Allahu Akbar Kita Ikut Ruku Imam Itu Ternyata Sudah Berdiri Eh Sudah Sudah Tidak Allah Sami Allah Liman Hamidah Kita Baru Ikut Ruku Memang Kita Ikut Ruku Tapi Ruku Yang Kita Ikuti Adalah Rukunya Makmum Karena Imam Sudah Berdiri Maka Dalam Kondisi Seperti Ini Rukunya Dia Sudah Mendapati Ruku Tapi Ruku Yang Diikuti Adalah Rukunya Makmum Makmum Yang Lain Masih Pada Ruku Dia Ikut Ruku Gitu Itu Tidak Termasuk Terhitung Satu Rukaat Maka Dia Harus Mengulangi Satu Rukaat Kecuali Ketika Imam Masih Ruku Dia Benar Benar Sudah Dapat Mengikuti Rukunya Imam Imam Masih Ruku Allahu Akbar Imam Ruku Kemudian Dia Allahu Akbar Langsung Ruku Allahu Akbar Sami Allah Liman Hamidah Baru Dia Ikut Rabbana Wala Kalham Nah Kalau Dia Sudah Mendapati Rukunya Mengikuti Rukunya Imam Maka Disini Yang Terhitung Adrakar Ruku Fakot Adrakar Ruka Barang Siapa Yang Dapat Mengikuti Ruku Rukunya Itu Rukunya Imam Maka Dia Sudah Terhitung Satu Rukaat Kalau Tidak Dapat Ruku Barang Sama Imam Maka Dia Tidak Terhitung Satu Rukaat Intinya Itu Saya Rasa Cukup Untuk Pembahasan Tentang Sholat Fardu Ini Banyak sekali Pembahasan Tentang Sholat Fardu Ini Sangat Luas Kali Kalau Misalnya Kita Ngerujuk Ke Buku Fikih Ini Buku Fikih Ini Tentang Fikih Mausul Atul Fik Al-Islami Walqadayal Mu'asirah Ini Wah Zuhaili Ini Sudah Banyak Terjemahnya Di Indonesia Ini Ada 13 Jilid Kalau Dalam Bahasa Indonesia Sekitar 13 Jilid Ini Pembahasan Untuk Sholat Ini Segini Nah Jadi Memang Yang Namanya Sholat Itu Sangat Luas Sekali Hukum 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 Tentu Tidak Cukup Untuk Membahas Dalam Satu Pertemuan Seperti Ini Saya Rasa Cukup Semoga Nanti Ada Lain Kesempatan Kita Bisa Membahas Tentang Sholat Fardu Atau Hal lainnya Yang Berhubungan Dengan Ibadah Lebih Dalam Lagi Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh